Ya kembali lagi di channel ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Xiaomi Redmi Note 9 Dengan harga yang lebih terjangkau, Xiaomi Redmi Note 9 memiliki daya tarik tersendiri Di kesempatan kali ini yang saya ulas memiliki warna grey Dengan harga 2 jutaan, Redmi Note 9 dengan seri terbarunya saat ini telah dilengkapi berbagai macam peningkatan teknologi yang semakin baik Selain beberapa peningkatan sektor hardware, Xiaomi Redmi Note 9 juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone punya Redmi Note 9 memiliki chipset Mediatek Helio G85 dengan 12nm CPU Octa-Core dengan 2x2GHz dan 6x1,8GHz Dilanjutkan dengan memiliki GPU Mali-G52 dengan konfigurasi RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB Kemudian kita masuk ke layar Didukung resolusi Full HD Plus dengan layar IPS berukuran 6,53 inch Dengan dimensi yang meningkat dari 6,3 inch pada seri sebelumnya, tentunya membuat smartphone ini terasa sedikit lebih besar Baik kaca bagian depan dan kamera belakang sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass versi 5 Tak seperti varian Pro yang terletak di tengah, kamera ponsel milik Redmi Note 9 diletakkan di atas kiri layar Nah berikut tampilan depan dari ponsel Redmi Note 9 Mengusung layar IPS memiliki notch di ujung kiri Dan tentunya membuat ciri khasnya sangat beda ya Lalu di sebelah kanan terdapat tombol volume serta tombol power Lalu selanjutnya di tampilan sebelah kiri dari layar ini terdapat slot berisikan dual SIM serta satu slot micro SD Jadi bagian bawah smartphone ini terdapat speaker, kemudian sudah type C, kemudian mic kecil, serta headphone jack Selanjutnya di bagian atas terdapat satu buah infrared port dan terdapat satu buah mikrofon Redmi Note 9 mempunyai konfigurasi kamera utama yang masih sama Dengan sensor utamanya mempunyai resolusi tinggi 48MP dengan aperture 1,79 Dengan kamera ultra wide angel 8MP memiliki aperture 2,2 Dan didukung dua kamera 2MP untuk makro dan deep sensor Didukung oleh fingerprint dan terdapat LED flash Pada tampilan utama aplikasi kameranya Xiaomi memberikan opsi HDR serta AI Yang secara otomatis mendeteksi objek atau suasana foto Kamu bisa menggunakan mode 48MP atau mode standar yang mengambil foto dengan resolusi default di 12MP Tersedia juga mode malam, panorama, makro, pro, sampai mode untuk scan dokumen secara otomatis Untuk proses perekaman video di Redmi Note 9 ini sudah memiliki resolusi 1080p dengan 30fps Baik kamera depan maupun belakang Redmi Note 9 dengan mengusung Android 10 di MIUI 11 yang saat ini bisa di upgrade ke MIUI 12 Redmi Note 9 memutuskan untuk menggunakan chipset dari Mediatek Helio G85 Dibekali GPU ARM Mali G52 Clock speed hingga 1 GHz dengan dibekali fitur Hyper Engine Guna meningkatkan pengalaman terbaik dalam bermain game secara keseluruhan Seperti Mobile Legends yang cukup menyenangkan dengan tingkat grafis tinggi sekalipun Setelah kami uji coba menggunakan benchmark Antunto versi 8 Kami pun mendapatkan hasil di angka 199.878 Dengan skor CPU di angka 73.701 Serta di skor GPU mencapai 41.295 Selanjutnya kita beralih ke baterai Dengan dimensi keseluruhan yang sedikit lebih gede nih Xiaomi bisa menyematkan baterai dengan kapasitas yang tentunya lebih besar Diusung kapasitas baterai di 5020 mAh Redmi Note 9 sudah mendukung fast charging 18W lewat port USB-C Untuk pemakaian normal dengan screen on time sekitar 7,5 jam Jadi di harga yang 2,3 jutaan ini Xiaomi Redmi Note 9 layak untuk disebut sebagai jawara di kelasnya Layar depannya pun sudah menggunakan fitur Dot Drop Display Sekian informasi dari Xiaomi Redmi Note 9 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!